Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel ini salam sejahtera untuk kita semua terkhusus rekan-rekan calon P3K kali ini saya akan mengupdate tentang penyesuaian passing grade, indikator dan pensekoran berdasarkan kisih-kisih yang dibuat oleh Panselnas di tahun 2021 ini, yang pada dasarnya untuk passing grade ini sebenarnya tidak ada perubahan mendasar hanya penyesuaian skor saja, kalau persentasenya masih tetap sama berdasarkan kisih-kisih yang disampaikan oleh Panselnas, ada empat kompetensi, ada teknis manajeral, sosial, kultural dan wawancara, nah untuk teknis tidak ada penyesuaian karena ini bergantung ke jurusan masing-masing, kalau untuk kompetensi manajeral dan kompetensi sosial, coba kita lihat, untuk kompetensi manajeral yang terbaru yang disampaikan oleh Panselnas, liputi integritas, kerjasama, orientasi pada hasil, kemudian komunikasi pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengambilan keputusan pengelolaan perubahan ini yang terbaru, lalu kalau kita bandingkan ke kompetensi manajeral di tahun 2019, ini pada dasarnya sama ya, memuat tentang integritas, kerjasama, komunikasi orientasi pada hasil, pelayanan publik pengembangan diri dan orang lain, pengelolaan perubahan dan pengambilan keputusan, jadi untuk manajeral tidak ada perubahan, lalu untuk kompetensi sosial kultural ini meliputi kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, pengendalian diri dan empati, di 2019, kisih-kisihnya adalah memahami dan merima kemajemukan aktif mengembangkan sikap saling menghargai dan menegangkan persamaan dan persatuan mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persamaan dan persatuan jadi kalau kita perhatikan, secara struktur sama ya, tidak ada perubahan lalu untuk pensekoran ini kalau kita perhatikan, memang berbeda dengan yang diberlakukan di tahun 2019, namun esensi dari nilai itu sendiri tetap sama, hanya besarnya saja yang bertambah akibat perubahan pensekoran, disebutkan di sini kompetensi kompetensi teknis maksimal 100 soal manajerial adalah 30 soal kompetensi sosial-kultural adalah 20 soal dan wawancara adalah 10 soal sudah saya sampaikan di sebelumnya hanya barangkali penyesuaian ke pensekoran saja untuk kompetensi teknis, pilihan ganda berjumlah 5, A sampai E benar-salah, lalu untuk kompetensi manajerial dan sosial-kultural serta wawancara memang dimungkinkan untuk membuat jawaban hampir benar, ya jadi masing-masing jawaban itu memiliki poin dengan nilai, ini kalau manajerialnya maksimal 4, 3, 2, 1, 0 kalau tidak menjawab dengan pensekoran seperti ini, maka nilai yang biasanya banyak hilang akibat dari pilihan ganda benar-salah, itu akan teratasi dengan adanya pensekoran seperti ini begitu juga untuk pilihan ganda pada sosial-kultural A sampai E dengan nilai 0 sampai 5, maksimum 5 sama halnya dengan wawancara namun kalau di sini kita perhatikan poinnya diubah, ya jadi maksimal 4 lalu di keterangannya di sini disebutkan untuk passing grade, penilihan pilihan ganda nilai kompetensi teknis direkomendasikan oleh instansi pembina dalam hal ini komendikbud dan ditetapkan oleh pansel nas lalu untuk pilihan ganda nilai penjumlahan kompetensi manajerial dan sosial-kultural ditentukan oleh pansel nas lalu untuk wawancara ini yang baru ini tidak ditentukan, jadi dalam hal ini wawancara bukan merupakan syarat untuk kelulusan, jadi agak berbeda dengan tahun 2019 terkait dengan ini, kalau kita perhatikan, teknik penilaian kompetensi manajerial dan sosial-kultural menggunakan sistem scoring dengan semua jawaban memiliki poin, nah ini nanti membantu Bapak Ibu sekalian menjaga banyak kehilangan poin kalau menggunakan jawaban benar-salah, nah terkait dengan ini pemerintah memang sudah menyampaikan bocorannya mana disebutkan bahwa untuk bobot penilaian P3K 2021 dibagi menjadi dua bagian pertama adalah kompetensi teknis 60% dari keseluruhan nilai lalu untuk manajerial sosial-kultural 40% dari keseluruhan nilai apakah ini passing grade? kita akan kupas lebih jauh passing grade atau nilai ambang kelulusan berbeda dengan pembobotan nilai yang memuat kompetensi teknis 60% dari skor maksimum dan kompetensi manajerial dan sosial-kultural 40% dari skor maksimum pembobotan nilai kompetensi teknis dan kompetensi manajerial digunakan untuk perangkingan dalam menduduki jabatan pada suatu formasi skor maksimum dari perolehan ujian P3K berdasarkan bobot teknis adalah 60 per 100 kali 500 sama dengan 300 dan untuk kompetensi manajerial sosial-kultural adalah 40% per 100 kali 220 ini akumulasi dari keduanya kita lihat di belakang adalah 88 sehingga akumulasi skor tertinggi pada ujian P3K menurut bobot penilaian ini adalah 388 poin untuk dapat dirangking dalam menduduki suatu jabatan maka setiap peserta harus mencapai dan atau melampaui passing rate yang ditapkan oleh pemerintah melalui juknis yang dikeluarkan oleh peraturan Kemenpan RB dalam hal ini jelas kalau kita lihat bahwa pembobotan 60% 40% berbeda dengan passing rate nah terkait dengan gambaran soal untuk nanti kita mendudukkan penyesuaian dari tahun 2019 ke 2021 ini di tanggal 21 April yang lalu pada saat penyerahan naskah soal mendikbut sedikit memberikan gambaran yang mana menurut beliau penyusunan soal P3K di tahun 2021 adalah memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan seleksi CPNS dan kisi-kisi P3K 2019 jadi dasarnya adalah kisi-kisi P3K 2019 kemudian dalam seleksi tersebut materi yang diujikan adalah kompetensi teknis bidang manajerial sosial kultural dan tes wawancara untuk tahun ini juga persis sama lalu kalau kita mau menyesuaikan passing rate akibat perubahan dari pensekoran ini ya tadi sudah disampaikan sebenarnya esensinya sama ya hanya besaran skornya saja yang berbeda kemarin kita sudah bahwa untuk 2019 seperti yang disampaikan oleh Kemendikbud tadi yang mana teknis itu adalah 35% persentase kelulusannya kemudian manajerial adalah 38% nah ini yang akan kita pergunakan dengan cara menyesuaikan pensekoran yang baru dalam hal ini untuk isi-kisi ujian P3K berdasarkan rencana Panselnas untuk teknis 100 soal benar 5 salah 0 ya maksimalnya 500 sama seperti yang kemarin lalu manajerial itu 30 dengan bobotnya adalah 0 sampai dengan 4 maka skor maksimumnya adalah 120 nah ini perubahan skor lalu sosial kultural jumlah soal 20 pensekoran 0 sampai dengan 5 maka jumlah skor adalah 100 untuk wawancara jumlah 10 dengan bobot 0 sampai dengan 4 maka skor maksimumnya adalah 40 walau wawancara ini bukan menjadi syarat dalam menentukan kelulusan namun ini sangat diperlukan dalam hal menambahi nilai nilai untuk perangkingan nantinya nah dengan menggunakan pensekoran ini maka penyesuaian yang kita bisa lakukan dengan berpatokan pada kemenpan tahun 2019 adalah 35% dari skor maksimum kompetisi teknis ini sama seperti yang kemarin maka hasilnya 175 ya jumlah soalnya adalah minimal 35 soal lalu untuk manajerial sosial kultural ini hanya perubahan skor saja 38% kali jumlah skor manajerial sosial kultural adalah 220 maka jumlah skornya menjadi 84 nah kalau wawancara itu bebas karena bukan merupakan syarat sehingga dalam hal ini dengan tidak memperhitungkan wawancara dulu maka skor kelulusan kalau kita jumlahkan antara kompetisi teknik dengan manajerial sosial kultural di sini adalah di sekitaran 259 dan tentunya nanti dalam hal ini penetapan passing rate yang dilakukan oleh Kemenpan tetap berpatokan pada peraturan Kemenpan tahun 2019 jadi saya menduga bahwa untuk passing rate ujian P3K tahun 2021 ini ya di sekitaran 240 sampai 260 berdasarkan penyesuaian yang kita bahas tadi nah barangkali ini Bapak Ibu sekalian informasi terbaru yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan semoga kiranya membantu dan menambah semangat untuk Bapak Ibu sekalian mengumpulkan nilai sebanyak-banyaknya karena seperti yang kita sudah bahas penempatan untuk suatu jabatan dalam permasi tertentu adalah bergantung pada perangkingan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh